Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaska Oke guys di episode kali ini dimana pertanggung jawaban Julian saat ini terhadap Luli Sampai harus disini Julian akan membawa Luli Yah mengingat tentunya disini dimana Julian memang tidak pernah melakukan hal-hal Yang tentunya tidak mungkin dilakukannya Namun justru disini dimana Julian akan mengikuti arus sesuai dengan perjalanan nasibnya Meskipun ya guys dimana Julian akan membawa Luli saat ini Sementara dimana Dania yang sepertinya menyuruh bibi suster Agar untuk membawa Luli Yang jelasnya sepertinya Dania disini tidak mau Kedekatan Luli terhadap Julian justru akan menjadi petaka baginya Nah sepertinya kejahatan Dania inilah yang membuat rasa penasaran Julian Seakan ia ingin tentunya membongkar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dania saat ini ya guys Sementara dimana Julian saat itu yang nampaknya sangat sayang terhadap Luli Dan ia sangat kecewa ya guys atas sikap Dania yang menyuruh bibi suster tersebut membawa Luli Dan sepertinya dengan kasih sayang Julian yang terlanjur sayang terhadap Luli Tentunya disini ia akan memaksa membawa Luli saat itu juga Namun disini dimana Dania seakan mempertahankan tentunya ya guys Atas sikap Julian yang ingin membawa Luli tersebut Namun perselisihan pun terjadi antara Julian dan juga Dania saat ini guys Sementara dimana Safira yang melihat sikap Dania terhadap Julian yang sangat dicintai Safira ya guys Dan disini dimana Safira menyadari atas cintanya terhadap Julian Sehingga ia mengikuti keinginan Julian untuk membawa Luli untuk hidup bersama mereka ya guys Yah sepertinya permasalahan Luli ini nampak serius ya guys Apalagi mengingat ketegangan Safira yang seakan tidak terima terhadap sikap Dania yang seakan-akan Dania mempermainkan permasalahan seakan-akan menggampangkan permasalahan tentang Luli ini ya guys Padahal disini dimana Julian yang akan bertanggung jawab meskipun Julian tidak melakukannya Nah disinilah kemarahan Safira pun terjadi terhadap Dania Bahkan sempat mempertanyakan terhadap Dania Apa sih maksud dan tujuan Dania terhadap keluarga Safira dan juga Julian ini ya guys Yang baru saja menemukan kebahagiaan Akankah tentang permasalahan Luli ini menjadi bahan Ataupun itu ya guys untuk menghancurkan rumah tangga mereka Nah sepertinya disini dimana Dania Sempat ia tidak bisa berbuat apa-apa ya guys Namun dengan alasan tentunya dimana Luli yang masih terkanak-kanak Ia tidak mau pemikiran Luli menjadi tertekan atas permasalahan Yang mereka hadapi saat ini Sedangkan ya guys dimana permasalahan yang begitu riutnya ini tentunya berasal dari Dania sendiri Yang memikirkan egonya tanpa memikirkan ke depan tentang masa depan Luli ya guys Nah nampaknya perselisihan pun terjadi ya guys Dimana Dania dan juga Safira saat ini Apalagi mengingat tentunya ketegangan Safira yang semakin memuncak terhadap Dania saat ini guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang ya guys Dan tentunya para emak-emak sejagat raya Semoga bisa terhibur dengan alur cerita sinetron ini ya guys Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini ya guys dimana tentunya Yang kita ketahui betapa sayangnya Yuda pun terhadap Luli Apalagi selama ini ia selalu menjadi pahlawan mereka ya guys Termasuk Dania dan juga Luli Padahal disini Yuda tidak ada ikatan keluarga apapun itu ya guys Namun dimana Yuda yang merasakan bahwa ia teramat sayang terhadap Luli Dan Luli pun demikian ya guys Nah permasalahan Yuda saat ini Yang nampaknya semakin marah terhadap sikap Dania Yang selalu menuruti keinginan Umromi Bahkan rencana-rencana busuknya pun Sepertinya Dania mengikuti arus permasalahan Umromi ini ya guys Nah disini dimana Yuda tidak mau itu tentunya ya guys Karena permasalahan Dania sudah menjadi permasalahan dirinya ya guys Karena disini Yuda teramat sayang dan selalu melindungi Dania ataupun Luli Nah sementara dimana Umromi saat ini Mereka nampaknya sedang membahas tentang rahasia besar ya guys Yang dimana pada saat itu tentunya ada Rafael yang menemui Umromi Lalu akankah rahasia besar tersebut Ini tentunya akan kita bongkar bersama-sama ya guys Namun kita doakan tentunya dimana Rafael yang telah mengetahui kebusukan Umromi Semoga saja diberi kesadaran untuk membuka permasalahan yang salah Tentunya agar menjadi benar ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini sampai disini dulu ya guys Dan tentunya apabila ada perkataan yang salah Tentunya dengan cerita ini saya mohon maaf Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!